Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya ingin mempersembahkan sebuah video tentang ungkapan pendek untuk kehidupan sehari-hari Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini Ungkapan pendek untuk kehidupan sehari-hari By Mr. Han Keep going Melanjutkan Excuse me, I'm looking for the museum Just keep going Artinya Lanjut saja Atau terus saja Drop by Artinya Mengunjungi Atau mampir sebentar Disini X ingin menunjukkan beberapa contoh yang dia meminta izin apakah boleh mampir sebentar Yang dijawab oleh Y Yang dijawab oleh Y Oke Berikutnya I would like to speak to the person in charge of the customer service Saya ingin berbicara dengan orang yang bertanggung jawab terhadap customer service Contoh lain He is in charge of training staff Dia bertanggung jawab Berikutnya Berikutnya Tied up Berikutnya Tied up Berikutnya Tied up Artinya Tentu Berikutnya Berikut Berikutnya I was held up at the office doing paperwork Dia mengatakan bahwa tiba di rumah jam 10 karena tertahan di kantor mengerjakan tugas-tugas Berikutnya, no wonder Artinya tidak heran atau pantas Kenapa dia sedih? Ternyata isinya baru saja meninggal Oh, pantas, dia sedih Berikutnya, on me Ungkapan ini apabila kita ingin membayar atau mentraktir makanan atau minuman Lunch is on me today Thanks, it's my pleasure Sekarang, you dan saya mentraktir makan siang kalian Berikutnya, fight the way Artinya, segera atau mungkin sekarang Whether I ordered shop 30 minutes ago I'm sorry sir, I'll drink it right away Disini dia mengatakan pada pelayan bahwa dia sudah memesan shop 30 menit yang lalu Dan di jawab oleh pelayannya akan membawa shop tersebut segera sekarang juga Berikutnya, have change Artinya, preceh atau uang kembalian Do you have change for $10? Yes, the A91 and small change Yang menukurkan uang kecahan $10 dengan uang yang lebih kecil Berikutnya, stay up Artinya, begadang atau terjaga sampai malam Why are you so tired today? I stayed up late last night Kenapa kau kelihatan begitu letih hari ini? Aku begadang sampai larut Berikutnya, oversleep Artinya, ketiduran Wait up, we oversleep Contoh yang kedua I use three alarm for So that I never oversleep Saya menggunakan 3 jam alarm Sehingga saya tidak pernah ketiduran Atau kesiangan That's it Artinya, cuma itu Tidak ada, tidak lebih Contoh You are going to Europe To France Germany Spain Kemudian dijawab dengan Just to Italy That's it Cuma ke Itali Itu saja Berikutnya, take turn Artinya, bergantian Contoh It's a long way Let's take turn Driving Artinya Perjalanan jauh Mari kita bergantian Mengemudi Atau menyukir Berikutnya Cheap in Artinya Berpatungan Contohnya Every summer My friend and I Cheap in A hundred dollars Each To rent a boat Setiap musim panas Teman saya dan saya Terpatungan Masing-masing Seratus dolar Untuk meniwa Sebuah perahu Contoh lain My older brothers and sisters Cheap in To pay for my education Abang dan kakak saya Berpatungan Untuk membiayai Pendidikan saya Berikutnya For good Artinya Seterusnya Atau Selamanya Contoh I'm going to Batam For how long For good I got a job there Exing ke Batam Dan ditanya Berapa lama oleh Y Kemudian dijawab Selamanya Karena dia mendapat Pekerjaan disana Berikutnya Go ahead Silahkan Atau Lakukan saja Contoh Do you mind If I have The last cookie Go ahead I had enough Artinya Apa kamu sudah Keberatan Kalau saya makan Kueh yang terakhir itu Silahkan saja Saya sudah kenyang Berikutnya On sale Atau For sale Artinya Obral At On sale At Ramayana This week Ada obral topi Di Ramayana Minggu ini Contoh lain Look The house Is for sale I wonder How much Is it Lihat Rumah itu Dijual Dengan harga Lebih murah Saya ingin tahu Berapa harganya Berikutnya Think it over Artinya Artinya Butuh waktu Untuk berpikir Sebelum memutuskan Contoh Apakah kamu ingin Mengambil pekerjaan itu I'm not sure I need a few days To think it over Saya belum yakin Saya perlu beberapa hari Untuk memikirkannya Sebelum memutuskan Move on Artinya Memulai sesuatu yang baru Pembicaraan Hidup baru Dan sebagainya Contoh We can solve this problem right now Let's move on To the next problem Kita tidak bisa memutuskan Atau memecahkan masalah ini Sekarang Mari kita Move on Berlanjut ke Masalah berikutnya Contoh Lainnya After the default He can move on Setelah percayaan itu Dia tidak bisa move on Yang terakhir Calm down Artinya Relax Atau Menurunkan Tensif Disini contohnya I'm so angry with Maria I'm going to talk to her right now Dijawab oleh Ye You should calm down Before you talk to her X sangat marah dengan Maria Dan dia ingin segera berbicara Dengan dia Tapi Dinasihati oleh Ye Untuk Calm down Atau menurunkan Amarah Sebelum Berbicara Dengan dia Ini Ini Contoh Untuk kehidupan Sehari-hari Terima kasih Telah menyaksikan Video saya Saksikan Video-video saya Berikutnya Sedera Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saksikan